Mohon doanya, Reno Barakbak tersambar petir. Kini ada rumor Sahrini alami keguguran, inces pun buka dapur soal kehamilannya. Kabar Sahrini keguguran dilansir dari gridfem.id Beberapa waktu lalu rumor tentang kehamilan Sahrini senter terdengar. Hal itu diperkuat dengan beberapa bukti dan perubahan pada tubuhnya yang terlihat. Yang paling membuat para warganet yakin adalah ia tak lagi memakai sepatu hak tinggi sesering dulu dan selalu menutupi bagian perutnya. Tubuhnya yang terlihat lebih berisi juga jadi salah satu faktornya. Apalagi ditambah saat mengucapkan ulang tahun, sahabatnya Ivan Gunawan juga menyebut soal kehamilan Sahrini. Masih banyak lagi bukti yang dikumpulkan warganet soal kehamilan Sahrini, tapi hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi. Yang mengatakan kalau ia benar-benar hamil atau tidak. Namun ada rumor baru yang mengatakan kalau sebenarnya Sahrini sudah keguguran. Rumor itu datang dari akun Instagram Danu 99 Nyinyir yang mengunggah tangkap layar percakapan di Direk Mesek. Informasi tersebut mengatakan kalau temannya dekat dengan keluarga Sahrini. Ia menyebut kalau usia kehamilan Sahrini seharusnya sudah memasuki usia 3 bulan. Bahkan ia juga menambahkan kalau sebenarnya ia sudah berada di Jakarta. Namun Instagram story di akunnya masih terlihat di Tokyo, Jepang. Akun Danu 99 Nyinyir sendiri mengatakan kalau berita ini belum akurat, apalagi Sahrini sendiri sejak menikah terlihat sangat tertutup dengan kehidupan pribadinya. Akhir-akhir ini memang pemberitaan tentang kehamilan Sahrini mulai redup. Percakapan dengan informan yang mengatakan Sahrini keguguran. Kata Sahrini soal kehamilannya, Sahrini sendiri pernah angkat bicara tentang rumor kehamilannya. Ia menjawabnya bersama sang adi Aisyah Rani pada vlog yang berjudul Apakah Inces Hamil? Yang tayang pada 30 Juli 2019 silam. Memang pada usia 4 bulan pernikahan mereka itulah isu Sahrini hamil mulai berhembus. Akhirnya pertanyaan itu dilayangkan oleh Aisyah Rani demi menjawab rasa penasaran wargana terhadap rumor tersebut. Namun jawaban yang diberikan Sahrini pun mengambang. Ia tidak membenarkan atau menyalahkan rumor tersebut. Pertanyaan pemungkas terakhir dan seluruh Indonesia mau tahu bahkan mungkin mancah negara apakah Inces hamil? Kalau memang hamil udah berapa bulan? Tanya Aisyah Rani. Didoain aja sampai pemberisah yang ada di Youtube channel Inces semoga doa yang terbaik untuk Inces. Mohon doanya, amin. Jawab Sahrini tetap dengan gaya manjanya yang khas. Sebagai tambahan, Aisyah Rani mengundang salah satu setaf Sahrini lain dan menyinta berkomentar soal kehamilan Sahrini. Ternyata ia hanya mengetahui kalau badan Sahrini memang mengemuk. Surantah mau komen, apa Surantah tahu? Ternyata dia gendut, kata Aisyah Rani. Ia bisa ekstra semol, sekarang kok jadinya medium? Aduh, timpal Surantah. Perubahan tubuh Sahrini mirip Iris Bella saat hamil, netizen malah fokus pada perlakuan Reno Parat. Meski belum secara tegas mengungkap kehamilannya, namun bentuk tubuh istri Reno Parat Sahrini tak bisa berpohong. Pun terjadi pada pasangan Iris Bella dan Amar Zoni. Bukti-bukti kehamilan istri Reno Parat Sahrini makin mirip dengan Iris Bella, istri Amar Zoni. Ciri dan bukti kemiripan Sahrini, istri Reno Parat dengan Iris Bella, istri Amar Zoni yang sedang hamil pun nampak jelas. Kini kembali muncul tanda-tanda seolah kabar Sahrini hamil memang benar adanya. Bukti baru ini terlihat dalam unggahan di Instagram story Sahrini. Sahrini bersama keluarga kini diketahui sedang berada di Singapur. Beberapa momen kebersamaan dengan keluarga ketika di Singapur pun dibagikan oleh Sahrini dalam Instagram story-nya. Ada sebuah postingan Sahrini yang cukup mencuri perhatian hingga memperkuat kabar kehamilannya. Istri Reno Parat ini tampak memotret kedua kakinya. Kaki mulu Sahrini ini beralaskan sandal berwarna merah. Dalam keterangan postingan tersebut, Sahrini mengatakan bahwa kakinya kini semakin membesar. Sontak saja postingan Sahrini ini langsung menjadi sorotan. Tak sedikit yang beranggapan bahwa pelantun lagu Cinta Kukandas ini memang tengah berbadan dua. Para netizen yang melihat perubahan ukuran kaki Sahrini pun membeberkan komentar mereka. Tak sedikit yang beranggapan bahwa Sahrini kini memang tengah mengandung cawan buah hati pertamanya. Ada suami dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan kekuatan kepada Bumil. Jangan kaget dengan perubahan-perubahan nanti. Semoga ngidam nyangka yang aneh-aneh ya inces. Komentar dari netizen Kode keras Tumin biasa ibu eh suka main kode-kodean. Tambah netizen yang lain. Kaki ibu membesar hamil insya Allah. Bumil kakinya dah mulai membengkak. Tambah netizen yang lain. Sahrini singgung soal kebaikan setelah kabar kehamilan disindir Nikita Mirzani. Dilansir dari Tribun Batam.id Batam. Setelah menikah dengan Reno Barat pada Februari 2018 akhir lalu. Belum ada kabar Sahrini kini tengah berbadan dua alias hamil. Namun Sahrini terlihat makin mesra dengan Reno Barat. Hal ini bisa dilihat dalam setiap momen bareng suami yang dibagikan Sahrini. Seperti kegiatan terakhir dengan keluarga dan sahabat Sahrini. Terlihat Sahrini begitu mesra dengan Reno Barat. Dalam kegiatan tersebut Sahrini juga ungkamp berat badannya. Istri Reno Barat Sahrini semangat mengaku berat badannya naik 10 kg. Sahrini mengungkapkan berat badannya naik 10 kg di channel youtube miliknya. Curhat Sahrini saat makan-makan bersama keluarga dan sahabatnya. Lihat berat badan Sahrini naik. Muncul dugaan Sahrini kini sedang dalam keadaan berbadan dua. Tapi kabarnya Sahrini sempat diragukan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani meninggalkan komentar di unggahan media online. Yang beritakan angka misterius di unggahan Sahrini dan Reno Barat. Katanya hamil. Kok gak gede-gede piutnya? Aku tengok waktu acara Sopi singset. Ah sudahlah, anggap aja mata gue rabun dekat sama jauh. Tulis Nikita di unggahan tersebut. Sahrini menuliskan soal kebaikan dan keikhlasan. Hal ini diketahui dari unggahan Sahrini di akun Instagram miliknya. Minggu 5 September 2021 terlihat Inches kembali bergaya dengan busana yang formal. Sahrini terlihat menggunakan blazer sambil menenteng tas Hermes. Dalam unggahannya tersebut Sahrini seolah menyinggir seorang soal kebaikan. Istri Reno Manak mengingatkan untuk melupakan kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Sahrini juga mengungkap soal keikhlasan atas kesalahan orang lain. Biarlah kebaikan menjadi identitas kita, bukan karena siapa kita, bukan karena harta maupun tahta di hadapan orang. Kebaikan kadang tidak selalu disambut dengan kebaikan juga, namun yakinlah jika kebaikan akan menemukan jalannya untuk kembali ke diri kita. Oleh karena itu, hiduplah dengan menebar kebaikan, melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Ikhlaskan hati terhadap kesalahan orang lain kepada kita. Sesungguhnya, Ong Pesupahnawata'ala selalu bersama orang-orang sabar dan pandai bersyukur. Pribadi yang baik akan tetap bercahaya dimanapun kita berada. Ungkap Sahrini Tiga tahun nikah belum juga hamil, Sahrini jujur aku rindu anak hingga lakukan ritual ini tiap Jumat sebagai ikhtiar. Kehidupan rumah tangga Sahrini dan Reno Barak memang terlihat sudah sempurna. Keduanya hidup bahagia dan makin mesra dari hari ke hari. Namun, semua orang tahu kalau keduanya masih berharap memiliki anak hingga saat ini. Pasalnya, setelah tiga tahun nikah, Sahrini belum juga hamil. Ternyata, ia sampai melakukan ritual ini tiap Jumat sebagai bentuk ritual. Kebiasaan Sahrini tiap hari Jumat, Reno Barak dan Sahrini memang ingin segera punya momongan. Sahrini bahkan sampai melakukan ritual setiap Jumat sebagai bentuk salah satu usahanya mendapatkan momongan. Rupanya, Sahrini memiliki kebiasaan menyantuni anak-anak yatim piatu. Hal tersebut diketahui melalui unggahan story di akun Instagram sang adik. Meski sedang asik berbulan mandu di Jepang, Sahrini rupanya tak mau melewatkan aksi sosial yang rutin dilakukannya tersebut. Ternyata, Sahrini memiliki rutinitas setiap hari Jumat. Dilaksanakan di salah satu bisnisnya, nampak Aisyah Rani membagikan sejumlah santunan serta bingkisan titipan Sahrini untuk para anak yatim piatu yang mereka undang. Inces, Jumat Barokah hari ini sudah dilaksanakan. Bismillah, salam dari anak-anaknya. Tulis Aisyah Rani Unggahan tersebut pun langsung mendapat balasan dari Inces yang membagikan kembali story sang adik. Rindu anak-anakku, balas Sahrini. Aisyah Rani bahkan menuturkan bahwa ada sejumlah tamu yang justru terlihat ikut mengikuti jalannya tausia yang sedang disampaikan oleh Ustadz. Masya Allah, pengunjung juga ikut dengar tausia, beber Rani. Tampaknya Sahrini memang menyukai anak-anak. Belakangan, Sahrini kerap memamarkan dirinya mengendong bayi kerabatnya di Jepang. Sahrini sesali hal ini usai nikahi Reno Barak. Sahrini makan hati ketika disindir pedas Reno Barak meski sudah memiliki kehidupan masing-masing. Sahrini masih kerap menerima tudingan-tudingan miring soal hubungannya dengan mantan kekasih Luna Maya hingga muncul istilah makan teman lagi hits. Setahun lebih menjalani bidu rumah tangga, Sahrini pun dikabarkan tengah hamil buah hatinya dengan Reno Barak. Namun, kabar kehamilan tersebut masih simpang siur. Bahkan, baru-baru ini juga santer isu jika Sahrini mengalami keguguran. Sahrini memang selalu bungkam atas kabar kehamilannya tersebut. Ia justru lebih antusias ketika menceritakan soal kesehariannya sebagai seorang istri. Bukan menyesali soal pahit getir berumah tangga, Sahrini justru menyesali kenapa dirinya baru menikah ketika usianya sudah menginjak 36 tahun. Ternyata menyenangkan sekali menjadi seorang istri itu ya, kenapa nggak dari dulu? Tukas Sahrini dikutip dari nakita.id dari unggahan kanal Youtube Intense Investigasi. Penyesalan tersebut diungkap Sahrini karena ia begitu antusias dengan kehidupan berumah tangga. Senang karena ada yang diurus seperti ada kelihatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu jadi harus bangun lebih dulu, harus siap lebih dulu. Apa-apa menyiapkan keperluan suami. Habis boxing biasanya langsung ngantor meeting maraton. Tanda Sahrini. Bagi seorang istri, Sahrini tampak mengabdikan diri sepenuhnya pada Reno Barat. Senang nemani terus beliau berkegiatan. Kadang-kadang aku menemani beliau dalam bekerja gitu ya. Sometimes ada meeting sama Jepang. Atau apa aku nemanin tergantung waktunya aku juga yang saling support. Tukas Sahrini. Nampaknya Sahrini sangat menikmati perannya sebagai seorang istri. Kita doakan saja. Semoga rumah tangga Sahrini dan Reno Barat selalu romantis.